Keinginan pelatih tim nasional Indonesia Sinteyong untuk menggunakan pemain naturalisasi pilihannya semakin dekat terwujud. Melalui PSSI, keinginan Sinteyong disampaikan langsung kepada pemerintah lewat Kemenpora. Pada rapat yang digelar kamis siang, PSSI menyondorkan dua nama, Sandy Walsh dan Jordi Amat, untuk dinaturalisasi. Dua nama ini memenuhi kriteria untuk membela tim nasional. Selain memiliki keturunan Indonesia, dua pemain ini bermain reguler di Eropa. Apalagi keduanya juga menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi warga negara Indonesia. Adapun kedua pemain ini diproyeksikan untuk mengisi skuad tim nas pada AFF 2022. Keinginan ini disambut positif ke Kemenpora. Kemenpora Zainuddin Amali memastikan akan mengakomodir dan membantu proses naturalisasi ini. Meski demikian belum dapat dipastikan kapan proses ini akan selesai. Kita tidak sembarang. Dan sekarang ini berbeda dengan proses naturalisasi dulu. Naturalisasi zaman dulu itu yang minta klub. Sekarang kalau klub yang minta saya tidak mau. Yang minta adalah federasi. Untuk umum. Makanya dan kita rapatkan. Tidak sekedar surat dilayangkan langsung saya rekomendasi dan harus ada tanggung jawab dari coach. Di samping dua nama yang sudah disampaikan, Sinteyong masih menginginkan beberapa pemain untuk menambal kelemahan tim nasional. Di antaranya di posisi striker. Namun pelatih asal Korea ini memastikan hanya akan mengambil pemain yang benar-benar diputuhkan dengan skill mumpuni. Angga Nuriski, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.